Jamaah solat jum'ah masjid Al-Kawthar rahimakumullah Kita semua sudah hadir di pekan terakhir bulan suci Ramadan Dan di akhir Ramadan ini ada kewajiban bagi kita semua Untuk menunaikan zakat fitrah Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwasannya Diwajibkan zakat fitrah itu bitalatati asyia Karena tiga perkara Yang ini yang pertama Al-Islam, orang Islam Orang Islam tanpa terkecuali Baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa Diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya Kemudian yang kedua Yakni terbenamnya matahari Di hari terakhir bulan suci Ramadan Tibanya waktu maghrib Berarti sudah masuk tanggal satu syawal Itulah yang menjadi alasan kedua Alasan kedua diwajibkannya membayar zakat fitrah Kendatipun kita boleh membayarkan zakat fitrah Diawalkan Kemudian yang ketiga Adanya kelebihan Persediaan setok makan An-kutihi Yakni makanan pokok baginya Wa-kutinya lihi Dan persediaan makan untuk keluarga Yang dalam tanggungannya Fi dhali kalyaum Di hari tersebut Atau di hari yang dimaksud Artinya Kalau di akhir Ramadan Kita memiliki persediaan makan lebih Lebih untuk kita Lebih untuk keluarga kita Maka kita semua punya kewajiban Membayar zakat fitrah Mengapa ini dikaitkan dengan momentum Idul Fitri Dikarenakan pada hari raya Idul Fitri Tidak boleh ada yang kelaparan Seolah-olah bahasa moralnya seperti ini Idul Fitri itu gagal Lebaran itu sia-sia Apabila di hari itu Masih ada orang yang kelaparan Artinya tak terbeli beras Itulah mengapa Kita semua diwajibkan membayar zakat fitrah Dan sekaligus ini pembelajaran bagi kita Ternyata Islam ini Bukan cuman syariat yang sifatnya Hablum minallah Bukan hanya menjaga hubungan baik kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi juga Hablum minannas Yakni Menjaga hubungan kita Kepada sesama umat manusia Islam ini bukan cuman berdimensi vertikal Tapi juga Berdimensi horizontal Kepedulian kita dengan sesama Apalagi di zaman sekarang Daya beli masyarakat Indonesia Sedang sangat menurun Dan beras Sebagai makanan pokok Harganya bukan lagi naik Tapi berganti harga Saking mahalnya beras Bahkan mahalnya beras di Indonesia ini Lebih mahal daripada Singapura Dimana Singapura Satu petak sawah pun mereka gak punya Sejengkal sawah pun mereka tidak punya Tapi harga beras disana justru Lebih murah daripada harga beras di Indonesia Ini artinya Dalam kondisi yang sangat sulit Di tengah daya beli masyarakat kita Yang sedang menurun Kita semua mesti punya kesadaran Untuk berbagi dengan sesama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata Sesuam nasi Yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar Atau yang engkau bagi dengan orang-orang yang lapar Itu lebih baik daripada Membangun seribu masjid jamil Mengapa kata-kata ini Sungguh bermakna bagi kita semua Karena pada kenyataannya Umat muslim di akhir zaman ini Lebih mementingkan bongkar pasang masjid Lebih mementingkan bermewah-mewahan Bermegah-megahan membangun masjid Tapi lupa dengan orang-orang yang lemah Lupa dengan orang yang tak terbeli beras Lupa dengan orang-orang yang tidak mampu bayar SPP sekolah Sehingganya ijazah sampai ditahan Itulah mengapa Nabi SAW telah bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi Sehingganya kerja manusia Hanya mengumpulkan uang Untuk bermegah-megahan Bermewah-mewahan membangun masjid Masjid sudah banyak Tapi orang masih berlomba-lomba membangun masjid Masjid sudah bagus Tapi orang berlomba-lomba bongkar pasang masjid Tapi melupakan Kepedulian kepada lingkungan Kepedulian kepada sesama kita Orang kaya Bolak-balik umroh Dengan alasan rindu rumah Allah Padahal Allah Lebih rindu dengan orang kaya Yang berbagi dengan fakir miskin Perhatikanlah orang yang bolak-balik Berangkat ke Mekah Mungkin setahun bisa sekali dua kali Berangkat ke Mekah Ketiba kita tanya mengapa dia bolak-balik ke Mekah Karena dia rindu tanah suci Karena dia rindu dengan Allah Padahal Allah Lebih rindu dengan orang kaya Yang berbagi dengan fakir miskin Itulah mengapa Khatib mengingatkan Bagi orang kaya Menjadilah orang kaya yang mawas diri Bagi orang miskin Menjadilah orang miskin yang taudi Mengapa ini penting? Karena di Indonesia ini Banyak orang kaya yang tidak mawas diri Banyak orang kaya Yang masih mengambil fasilitas subsidi Jatah orang miskin Banyak orang kaya yang tidak pernah puas Sehingganya ada orang yang kaya raya Tapi korupsinya mencapai 271 triliun Alangkah serakahnya manusia Itulah yang dimaksudkan oleh orang bijak Rejeki yang Allah titipkan kepada kita Sebenarnya Sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita Tetapi menjadi kurang Jika untuk memenuhi keserakahan kita Orang kaya yang tidak mawas diri Maka dia akan menjadi serakah Tama tidak pernah cukup Selalu merasa kurang Sebaliknya bagi orang miskin Handaklah taudi Jangan sampai besar pasak daripada tiang Mengerti apa kebutuhan dan apa keinginan Jangan sampai berlebih-lebihan Sehingganya menyusahkan diri kita sendiri Jamaah Jum'ah Rahimah Di Idul Fitri yang semakin menjelang ini Ada satu pembelajaran yang hendak khatib sampaikan Usai menunaikan solat Eid Rasulullah SAW Berjumpa dengan kerumunan anak-anak yang sedang bergembira bermain Tapi ada satu anak yang menangis Kemudian Nabi bertanya Ada apa denganmu Anak ini berkata Bapakku mati Fi ghozwati ma'a Rasulullah SAW Dalam sebuah pertempuran Bersama Rasulullah SAW Sedangkan ibuku kawin lagi Sehingganya Hartaku diambil oleh laki-laki yang bukan bapakku Alias bapak tiri Sehingganya aku terlantar Kemudian Nabi berkata Maukah engkau punya ayah Rasulullah Kata anak ini Saya sangat ingin punya ayah Rasulullah Dia tidak menyadari Kalau yang berkata itu adalah Nabi sendiri Lalu Nabi berkata Kamu punya ibu Aisah Punya paman Ali Punya kakak perempuan Fatima Punya Adi Hasan dan Hussein Nabi ajak ke rumahnya Betapa terkejutnya si anak yatim Ternyata ia adalah Nabi itu sendiri Diberikan makanan Dipakaikan pakaian baru Setelah itu anak yatim ini bermain dengan gembira Kata teman-temannya Kamu punya baju baru Kata si yatim Baju ini dibelikan oleh ayahku Kata teman-temannya Bukankah ayahmu sudah meninggal dunia Kata si yatim Ayahku sekarang Rasulullah Ibuku sekarang Aisah Pamanku sekarang adalah Ali Kakak perempuanku adalah Fatimah Adikku adalah Hasan dan Hussein Teman-temannya kemudian berkata Alangkah baiknya Jika Bapak kami pun mati Bertempur di jalan Allah Sehingga kami bisa menjadi anak angkatnya Rasulullah S.A.W Ini adalah kabar surga Siapapun Yang bisa membuat tersenyum anak yatim Yang bisa membuat gembira anak yatim Walaupun dengan uang yang mungkin tak seberapa Walaupun sekedar membelikan baju baru Itu adalah kabar surga Dia layak bersama Rasulullah Di surganya Allah Ta'ala nantinya Kesimpulannya Jamaah Jum'ah Rahimah Ternyata Kita ini tidak hanya diperintahkan rajin kuasa Menjaga kuasa Kita tidak hanya diperintahkan menjaga sholat Tapi ternyata Kita juga diperintahkan untuk peduli dengan sesama Lihatlah tetangga kita Mungkin ada yang susah Lihatlah karib gerabat kita Mungkin ada yang tak terbeli beras Lihatlah sekeliling kita Mungkin banyak anak yatim Entah tetangga Entah karib kerabat kita Entah itu siapa Mari kita gembirakan anak yatim Saya kata Nabi Dan orang yang menanggung anak yatim Di surga nanti seperti dua jari ini Nabi memberi isyarah dengan jari telunjuk Dan jari tengahnya Barakallahu liwalakum filqur'anil azim Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi wa zikril hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s-sami'un alim Kami adalah Kami adalah Laskar Sabi Lila Percinta wali Somo dan para Andia Pewaris perhadapan Islam di Nusantara Hingga berkibar bangsa Indonesia Indonesia Indonesia